Kita bahasin cantik-cantik, harum, dan memposonain dulu nih Femmes. Ngeliat bebungaan aneka warna begini pagi-pagi, bikin hati joe berseri-seri sepanjang hari. Ahi! Kalau ngomong soal bunga atau tanaman, Indonesia memang surganya berbagai jenis flora yang ada di dunia. Baik yang asli dari sini, maupun dari luar negeri. Salah satunya tanaman yang satu ini Femmes, mungkin gak banyak dari kamu yang tau ini ya, namanya adenium, atau biasa disebut dengan Kamboja Jepang. Bentuk bunganya emang mirip bunga Kamboja, tapi asalnya bukan dari Jepang Femmes, melainkan dari Asia Barat dan Afrika, terutama di wilayah yang kering. Penyebutan Kamboja Jepang, karena belum banyak yang tau tentang bunga ini saat beredar di Indonesia. Pokoknya asal ukuran yang kecil disebutnya dari Jepang Femmes. Main sama-main aja gitu kayak bonsai ya? Salah satu wilayah yang menjadi pusat pembibitan tanaman adenium adalah di Kabupaten Gresik Jawa Timur. Tempatnya di Desa Karang Andong, Kecamatan Kedaman. Secara beruntung, wilayah Gresik memang ideal untuk tanaman adenium, yang habitatnya ada di wilayah yang minim curah hujan. Makanya, Desa Karang Andong sendiri udah terkenal menjadi sentra tanaman adenium sejak tahun 2002 Femmes. Bahkan, desa ini sampai dapat julukan Desa Adenium sejak tahun 2005. Oh iya Femmes, berkat adenium, Kabupaten Gresik ini jadi harum namanya, karena tanaman adenium ini udah menembus ekspor sampai ke India, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, bahkan sampai ke Jerman. Oh my, wow! Sekali ekspor dari Kabupaten Gresik bisa mencapai 5.000 sampai 10.000 bibit, antara umur 8 sampai 10 bulan. Amazing, right? Indonesia mendunia, Femmes! Terus, kalau dari tadi kamu lihat bentuk tanamannya mirip bonsai, ya memang, kalau nggak dibikin bonsai atau dibikin mini, tingginya bisa mencapai 10 meter, Femmes. Kan, repot juga tuh nyara tanaman sampai setinggi itu. Nah, bulan-bulan ini, Femmes, pas banget nih, bunga adenium lagi tumbuh. Cukup nyiram 2 sampai 3 kali dalam seminggu, serta pemberian pupuk cukup tiap 2 bulan aja. Harga bibitnya juga nggak ribet kok, Femmes. Cuma di kisaran 5.000 sampai 50.000 rupiah aja. Harga tanamannya juga ada yang cuma 100 ribuan aja, tapi yang sampai jutaan juga ada sih. Hehehehe. Sub indo by broth3rmax